Intro Apa kabar pemirsa? Menemani waktu Anda, redaksi BCN hadir dengan berita-berita yang teraktual, berimbang terpercaya. Bersama saya Indri, inilah redaksi BCN selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap korban bencana alam, Palang Merah Remaja atau PMR SMK Negeri 2 Batam, melakukan penggalangan dana tiap persentangan lampu merah di kota Batam. Mereka juga mendirikan posko di sekolahannya sebagai wujud kepeduliannya terhadap korban bencana alam letusan Gunung Telun. Tanpa terlihat anggota Palang Merah Remaja atau PMR SMK Negeri 2 Batam, sedang melakukan penggalangan dana di simpang lampu merah Kamau Industrial Park. Siswa-siswi ini membagi waktunya untuk melakukan penggalangan dana untuk korban bencana alam tersebut. Tidak hanya itu, siswa-siswi SMK Negeri 2 Batam ini juga mendirikan posko penampungan di sekolahnya untuk menampung sumbangan-sumbangan berupa sembako serta baju layak pakai untuk korban bencana alam. Baru selesai ngelakuin bakti sosial. Bakti sosial buat? Buat Gunung Telun. Tujuannya seperti apa? Tujuannya supaya bisa mempermudah orang yang terkena bencana tersebut. Terutama yang masyarakat dekat-dekat dengan lokasi Gunung Telun. Bakti sosial ngelakuin kegiatan apa saja? Bakti sosial ngelakuin kegiatan apa saja sih, baju layak pakai, uang, jenis makanan instan. Harapannya ke depan seperti apa? Semoga mereka merasa terbantu dengan adanya bakti sosial ini, mereka terbantu dengan. Ya pokoknya mempermudah keadaan mereka yang saat itu tertimpa musibah. Nantinya sumbangan-sumbangan tersebut akan diserahkan di posko peduli bencana alam yang didirikan oleh Dina Sosial Republik Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah kota Batam. Kedepannya dengan adanya kegiatan sosial ini, diharapkan akan ada banyak orang-orang yang peduli terhadap korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dari Batam Center, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Wali kota Batam Ahmad Dalan meresmikan proyek pemerintah kota Batam senilai 240 miliar rupiah. Kegiatan yang dilakukan bertempat di Kampung Tua Teluk Lengung, Kecamatan Nong Sabatam merupakan anggaran pengerjaan proyek fisik sepanjang tahun 2013 lalu. Kegiatan peresmian proyek Pemko Batam ini diselenggarakan di Kampung Tua Teluk Lengung, Kecamatan Nong Sabatam, yang juga merupakan daerah proyek pembangunan Pemko Batam. Sebanyak 459 paket proyek pembangunan fisik daerah Mainland dan 33 paket proyek pembangunan fisik daerah Hinterland sepanjang tahun 2013 yang lalu. Selasa silam diresmikan langsung oleh Wali Kota Batam Ahmad Dalan. Wali Kota Batam Ahmad Dalan sendiri mengatakan, dari ratusan paket proyek fisik tersebut, jumlah pekerjaan pembangunan atau revitalisasi sebanyak 238 paket. Sementara untuk rehabilitasi atau peningkatan sebanyak 254 paket. Dan itu bisa merusakkan dan menyaksikan Bapak Mhorn Tualatang. Karena serah terima itu paling lambat ke 30-30 tahun lalu. Masih ada lagi perawatan. Jadi relatif dilakukan pada tahun berikut. Karena itu ditampil bulan-bulan. Tidak hanya meresmikan proyek pembangunan, dalam kesempatan yang sama, Ahmad Dalan sekaligus melaunching penyediaan saluran air bersih dan penyediaan sanitasi berupa MCK di Teluk, Lengong. Mengingat sanitasi di wilayah kampung tua tersebut cukup minim, ia juga menambahkan akan segera melaksanakan peresmian proyek pembangunan untuk wilayah hinterland pada pekan depan. Dari Punggur, Nongsa, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Warga Kampung Bengkong Dalam, Kelurahan Tanjung Buntung Bengkong, Rabu Siang nyaris terlibat kericuhan dengan pengelola sumberbor yang menyediakan air bersih. Dalam keributan di RW9 tersebut, warga menghentikan paksa aktivitas sumberbor ilegal. Beruntung warga ditenangkan polsek Bengkong dan lurah saat tiba di lokasi. Dua mobil truk yang tengah beroperasi memasukkan air bersih yang berasal dari dalam sumberbor di kawasan Bengkong Dalam membuat warga di sekitar resah. Pasalnya, sumberbor yang sudah pernah ditutup oleh pemerintah itu mendadak beroperasi kembali. Hal ini memicu kemarahan warga yang sudah merasa resah di sana. Di lokasi, ada sederet bangunan berbentuk kos-kosan menjadi pintu gerbang memasuki wilayah sumberbor. Ada lebih dari 10 sumberbor yang beroperasi. Dari sumber tersebut, air disalurkan dengan menggunakan pipa yang kemudian diletakkan di tepi jalan. Untuk memasarkan air bersih itu, saban hari ada puluhan truk pengangkut air bersih. Hingga kemarahan warga memuncak dan menyandra dua sopir mobil truk. Dua truk yang dibawa sudah dua minggu lebih operasional penjualan air bersih ke truk yang ada di sana. Kita pernah baca di sini surat-surat yang mengenai larangan pengoperasi sumberbor. Kemudian tak berserang lama dia ngajar rapat. Saya dundang RW 8 dundang sama pengusaha sumberbor. Saya terus terang nggak mau karena ini memang betul-betul saya pegang surat yang dari balik kota itu. Surat larangan tadi? Iya larangan itu. Sudah berapa lama sih Pak lantar sumberbor ini berada di? Sumberbor ini? Sudah. Kalau RW baru ini sih baru berapa bulan. Tadinya waktu ini sudah berhenti sebetulnya. Tidak berhenti aman. Tapi semenjak adanya RW baru ini diperbolehkan lagi. Sumber warga kering. Kedua kali jalan kita juga ini. Wasitas pemerintah yang kita jaga jangan sampai hancur. Kita pasang portal di pintu masuk sana. Kedua kalinya ya apakah yang kedepankan masih akan terjadi. Karena air disedot terus pasti akan terjadi. Entah nanti cucu saya entah apa itu yang akan mengalami. Makanya gitu juga. Terus nanti ini yang dituntuk warga apa sih Pak? Yang diinginkan warga sebetulnya? Iya yang diinginkan warga. Baiknya sumberbor yang istilahnya dikomersilkan ini mohon ditutup. Dari Bengkong, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Makin siang warga berterumun di daerah lokasi sumberbor semakin banyak. Mereka mengungkapkan kekesan karena usaha sumberbor itu ilegal. Namun tetap beroperasi. Saat warga yang berkumpul di sekitar lokasi sumberbor Kapolsek Bengkong mendatangi lokasi untuk menenangkan warga. Mereka yang sudah menghentikan truk tangki pengangkut yang hendak menyisi air itu pun diundang masuk ke rumah Ketua RT. Warga berkumpul di tempat usaha air bersih sumberbor yang bernama Haryanto. Pria itu disebut-sebut merupakan pemilik hotel kolekta. Aksi warga menolak keberadaan sumberbor tersebut bukan hanya karena sudah pernah ditutup saja. Namun warga takut tanah di sana menjadi longsor dengan usaha sumberbor itu. Bahaya lainnya sumber warga menjadi kering karena aktivitas jual beli air dari sumberbor ilegal ini. Sebelumnya usaha ini sudah ditutup selama dua bulan namun akhir-akhir ini kembali beraktivitas. Lurah Tanjung Buntung Erwin Aprilian mengatakan akan menindaklanjuti masalah ini. Sumberbor ini di lingkungan saya khususnya di wilayah RW9 jalan bengkong dalam kelurahan Tanjung Buntung itu tidak ada kepentingan sama sekali dari kelurahan. Kedua, bahwa lurah tidak ada memberikan izin baik itu statement maupun secara baik itu lisan maupun secara tertulis. Menyuruh, mengizinkan, tidak ada sama sekali. Dan permasalahan ini sudah kita dudukkan sebelum-sebelumnya di kelurahan yang hadir pada waktu itu RT di setempat di sini tokoh masyarakat, ketua RW, begitu juga pemilih air, Pak Teguh. Kita tunjukkan SK Wali Kota dan SK dari Bapal Dalda yang mana tidak boleh sumber beroperasi. Jadi sudah jelas jauh-jauh hari saya himbau begitu. Hingga siang, aparat kepolisian dan kelurahannya mengetahui kemarahan warga yang hendak menutup paksa usaha ini berembung dengan aparat setempat langsung. Dari Bengkong, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Seorang ibu rumah tangga asal Aceh berinisial MU ditangkap petugas kepolisian kawasan pelabuhan Sekupang. Penangkapan pada akhir pekan lalu itu dilakukan lantaran wanita itu kedapatan membawa ganca kering siap edar seberat 21 kg. Ibu rumah tangga itu pun dibawa ke kantor polisi. Saat diamankan, MU mengaku hanya membawa barang milik seseorang dari Aceh. Selain itu, ibu rumah tangga ini mengaku nekat lantaran butuh duit untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. MU mengakui barang tersebut milik R.I., seorang warga Aceh. Untuk membawa barang haram tersebut, MU akan mendapatkan imbalan Rp300.000 per kilogramnya apabila ganca siap edar yang ia bawa sampai ke orang yang dimaksud. Kepala Kepolisian Kawasan Pelabuhan Sekupang, AKP Hendrianto menjelaskan awal penangkapan, MU berdasarkan kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik MU saat kapal dari Medan bersandar. Alhasil, setelah petugas melakukan pengecekan, ganca seberat 21 kilogram siap edar berhasil diamankan petugas kepolisian kawasan pelabuhan. Setelah tersangkat turun dari kapal, kemudian bata curiga gerak-geriknya, kemudian dicek barang, dicek tas yang dibawa. Kebetulan dia juga menggunakan porter. Setelah dicek, ditemukan ganca kering sebanyak 21 bata. Dia menggunakan tiga tas ya, dua tas dan satu koper. Ibu ini cuma kartanya membawa, ya sudah ada yang menunggu. Ya, cuma masih kita kembangkan. Ya, disangka sudah lama di sini, cuma dia dari petugas warga Aceh, pulang ke sini. Setelah ganca sinilai ratusan juta berhasil diamankan, MU beserta barang bukti digiring ke polda Kepulauan Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari kawasan Sekupang, Rian BCN TV melaporkan. Berita selanjutnya, untuk mengatasi kebutuhan akan pengadaan truk penampungan sampah atau bin kontainer, warga Kapling Pancur Baru khususnya RW13 menginginkan di wilayahnya diadakan bin kontainer. Dengan diadakannya tempat penyimpanan sampah sementara ini, kebersihan kampung bisa terjaga. Pengadaan bin kontainer ini dianggap perlu lantaran saat ini di kapling Pancur Baru dari dua RW di sana, baru RW9 yang sudah mempunyai bin kontainer. Sedangkan RW9 sudah memiliki sendiri dengan konsekuensi warga bakalan ditarik retribusi sampah perbulannya. Ketua RW14, Salim, mengatakan, untuk pengadaan bin kontainer ini sudah dibicarakan antar pimpinan RW di sana dengan lurah duriangkang, GoFront. Dalam momen goro masal beberapa waktu lalu, Salim mengatakan, untuk pengadaan bin kontainer ini perlu memperhatikan beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah bekerja sama dengan RW9 tentang kemungkinan penggunaan bin kontainer secara bersama-sama. Konsekuensinya, bahwa warga di RW13 juga membayar iuran perbulan untuk pengangkutan sampah oleh petugas. Intinya gini, selama ini kita sampah ini masih bekerja sama dengan RW9, karena itu yang ada di bin kontainer itu kan kita pun gabung RW13, RW9. Cuma mungkin sosialisasi untuk retribusinya belum maksimal, makanya kita ke depannya itu akan... Kita mungkin harapan dari harapan warga itu agar kita punya bin kontainer sendiri. Maka saya bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di RW13, akan memohon ke tingkat DKP paling tidak untuk menyediakan sarana-prasarana itu, ya paling tidak bin kontainer agar ada di lingkungan kita di RW13. Hal yang sama juga disampaikan oleh lurah duriangkang, GoFront, kepada warga, bahwa ada beberapa hal yang perlu diingat sehubungan dengan pengadaan bin kontainer. Salah satunya adalah tentang kemungkinan kerjasama penggunaan kotak sampah tersebut secara bersama-sama. Kepada RW13 yang ruang retribus sampah, itu mungkin yang jadi keberan. Kenapa Pak? Apabila RW9 itu, dia tidak memenuhi kota untuk pembayaran, dia akan nombong. Jadi bukan masalah tidak boleh. Mungkin di sini masalah retribusinya mungkin belum maksimal di sana. Jadi saya juga berharap kepada warga, apabila dari RW atau RT bersosialisasi tentang kerjasama, tidak tolong tidak direspon. Karena gini Pak, setiap RW1, kalau RW1, RW1, malah kita yang terbebanin Pak. Dari Punggur, Nongsa, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Aksi spontanitas dilakukan oleh 53 karyawan PT ITEX yang melakukan mogok kerja. Aksi ini dipicu tindakan dua tenaga kerja asing asal India yang mengambil alih perusahaan. Selain itu, dua tenaga kerja asing asal India tersebut melakukan pemecetan karyawan sepihak. Peluhan karyawan PT ITEX Batam berkumpul di depan perusahaan untuk menyampaikan keganjilan pihak manajemen yang sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Salah satu tenaga kerja asing asal India atas nama Nanda Gopal, admin finance manager PT ITEX diduga mengambil alih perusahaan dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak. Di antaranya melakukan pemecetan terhadap karyawan secara sepihak dan tanpa pesangun yang layak. Selain itu, Gopal diduga menggelapkan seluruh gaji karyawan PT ITEX. Berdasarkan informasi yang didapat, padahal Nanda Gopal tenaga kerja asing asal India tersebut dalam masa pencekalan pihak imigrasi. Namun anehnya, ia masih bebas berkeliaran kemana-mana tanpa memiliki dokumentasi yang sah. Nah, permasalahannya awalnya ini bermula dengan keadilan orangnya orang asing yang namanya Nanda Gopal ya. Yang dimana dia itu posisinya di PT ITEX ini, dia itu admin dan admin and finance manager. Nah, dia itu barangnya sudah membuat keputusan sendiri gitu tanpa mengikuti aturan perundangan di Indonesia. Yang pertama, kemarin-kemarin sebelumnya udah dia bilang keterlambatan gaji beberapa hari kemarin. Terus dia bilang, oke mohon maatlah kita baru di sini, kita terima. Nah, setelah itu kembali lagi yang bulan Februari ini keterlambatan gajinya. Ketika tanggal 7, kita sudah mendapat SMS banking. Nah, kita tanya, kenapa nggak ada negosiasi? Nah, dia bilang, nggak perlu negosiasi, penting saya bayar gitu. Kalau dia mau-mau, kita kasih ya kan? Khawatir aksi ini berujung anarkis, pihak pengamanan kawasan Batamindo, kepolisian Yonih Batalion 134 Tuhan Sakti, bersiaga di area perusahaan. Sebab dikabarkan sebelum aksi ini terjadi, Gopal menuding beberapa karyawan PT ITEK melakukan pemukulan terhadap dirinya. Padahal tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terlihat pada Gopal. Dari kawasan industri Muka Kuning, Rian BCN TV melaporkan. Selain diduga melakukan tindakan semena-mena terhadap puluhan karyawan dengan membayar gaji yang tidak sesuai dengan tidak adanya jam sostek bagi karyawan, Nanda Gopal diduga merupakan TKA bodong tanpa dokumentasi yang sah. Namun anehnya, ia masih bebas berkeliaran, bahkan bekerja dalam suatu perusahaan dengan jabatan lumayan yang tinggi, yaitu sebagai admin finansial manajer PT ITEK. Nanda Gopal, pria asal India yang diperkirakan memiliki tinggi 160 cm ini, diduga tenaga kerja asing bodong. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, paspor yang ia miliki sudah dicekal pihak imigrasi. Namun anehnya, pria ini masih bebas berkeliaran di Indonesia, bahkan masih dalam status karyawan. Yang lebih mengejutkan, tim liputan BCN TV mendapatkan informasi bahwasannya, Gopal bekerja di dua perusahaan di Batam. Salah satunya adalah di PT ITEK Batam, yang berdomisili di kawasan industri Batam Indo. Perwakilan pihak karyawan enggan berkomentar terkait tudingan yang menyebutkan Gopal TKA bodong. Namun, mereka berharap, atas tindakan Gopal yang disebut melakukan tindakan semena-mena terhadap karyawan, pihak-pihak terkait segera bertindak. Kabar lain menyebutkan, pemilik perusahaan PT ITEK sudah tidak dapat masuk ke Indonesia, lantaran namanya sudah dicekal oleh imigrasi. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab Gopal mengambil ahli perusahaan yang melakukan tindakan semena-mena. Dia masalahnya soalnya dia itu paspornya masih ditandai migrasi nih, katanya. Yang saya dengar ya. Jadi, yang lebih jelasnya, yang lebih rincinya, kalau masalah ibaratnya mengenai daripada paspornya Gopal, Mr. Nanda Gopal itu adalah HR yang tahu sendiri ya. Tapi yang topik-topik permasalahan yang sama karyawan itu adalah itu masalah kelembatan gaji. Selain itu, kurangnya juga ada karyawan yang di pihak SPH? Ada karyawan yang di pihak SPH, yaitu HRD sendiri, asisten manajer, ada tiga anggota serikat, anggota kita ya. Nah, kita anggota yang tiga ini, yang pada saat hari ini nggak bisa bekerja di sini. Nah, masuk dia itu apa? Kenapa nggak? Tidak ada perundingan. Sekemalam ada perundingan masalah kontrak orang itu. Orang itu, Mr. Gopal kasih keputusan sama HR-nya, HR kita bahwasannya, apa yang menjadi kata-kata daripada Nanda Gopal ini, itu yang harus diikuti oleh HRD kita. Tak lama, petugas dari imigrasi Batam tiba di lokasi untuk mengamankan Gopal. Bahkan, petugas tersebut mengatakan bahwa Gopal sudah membuat surat pernyataan untuk tidak membuat onar di Indonesia. Namun, kejadian rabu siang di halaman PT ITEK Batam membuat pihak terkait harus bersikap. Dari kawasan Muka Kuning, Rian BCN TV melaporkan. Tak seperti biasanya, pertemuan rutin yang digelar Pak Guyuban Ngawi dan Asli Bocah Ngawi atau Asbocan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Dalam perayaan hari ulang tahunnya yang kelima, PWNB mendapatkan support acara dari BCN TV dan Batam Indu untuk meramaikan kegiatan tersebut. PWNB dan Asbocan tanggap campur sari. Kemeriahan terlihat di gedung terbuka MPH dalam kawasan industri Batam Indu. Di tempat inilah Pak Guyuban Ngawi dan komunitas muda-mudi Asbocan menggelar perayaan hari jadinya. Turun hadir dalam kegiatan tersebut Insinyur Anang Adan, Ririn Warsiti, Andi Mapisangka selaku sponsor partner perayaan hari jadi Pak Guyuban Ngawi. Anang Adan dan Ririn mewakili BCN TV sedangkan Andi Mapisangka mewakili Batam Indu. Dalam sambutannya, Anang berharap BCN TV bisa menjadi sebuah televisi lokal yang menjawab keinginan masyarakat yang akan terus mengiring pembangunan kota Batam. Saya direkturnya BCN TV dan di BCN TV itu memang suatu media yang lokal Batam, bapak ibu-ibu. Jadi mungkin itu saja perkenalan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Haji Sarwono, selaku ketua dari Pak Guyuban Ngawi, menyampaikan rasa bersyukurnya atas dukungan dari semua pihak yang telah menjaga kebersamaan selama Pak Guyuban ini didirikan. Haji Sarwono juga mengatakan bahwa dirinya merasa bangga memiliki muda-mudi yang kreatif yang tergabung dalam komunitas asli bocah Ngawi atau biasa disingkat dengan Asbocan. Nanti kita isi kegiatan seperti anak muda, Asbocan, kegiatannya sangat positif. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada ketuanya yang bisa memimping dan bekerjasamanya antara pemuda-pemudi yang asli Ngawi ini saya lihat rukun seperti adik-beradik ya sopang santun tetap dijaga penghormatan orang terhadap orang tua tetap dijaga dan kekompakan kekompakan tetap dijaga. acara berlangsung cukup meriah dengan hiburan campur sehari Puspita Buwana dari kawasan Muka Kuning Rian BCN TV melaporkan Ya pemirsa, berita tadi menandai akhir jumpa kita hari ini nantikan berita-berita selanjutnya hanya di redaksi BCN Saya Indri serta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan